Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya, Hendra Wijaya, dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Be Right Back. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bercerita tentang sepasang pengantin baru bernama Ash dan Martha yang baru saja pindah ke sebuah rumah di pedesaan. Ash adalah seorang pria yang sangat ketagihan dengan yang namanya internet dan juga sosial media. Ia juga terlihat seringkali mengecek handphonenya dan mengupdate akun sosial media miliknya. Sehari setelah kepindahan mereka, Ash pergi untuk mengembalikan mobil yang ia sewa untuk mengangkut perabotan rumahnya. Akan tetapi sayangnya Ash diketahui mengalami kecelakaan dan tewas dalam perjalanan. Di acara pemakaman Ash, Martha bertemu dengan seorang teman bernama Sarah. Sarah kemudian memberitahunya tentang sebuah teknologi terbaru yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi kembali dengan orang yang sudah meninggal dunia. Teknologi tersebut akan mengumpulkan data dari berbagai bentuk komunikasi online yang pernah dilakukan oleh orang itu di masa lalu, kemudian menghidupkan kembali orang tersebut secara virtual. Namun, Martha yang masih berduka dengan seketika menolak ide tersebut. Suatu hari ketika Martha membuka emailnya, ia menemukan sebuah email yang seakan-akan dikirimkan oleh mendiam suaminya Ash. Sarah ternyata diam-diam telah mendaftarkan Martha pada penyedia layanan yang diceritakan sebelumnya. Merasa marah, Martha kemudian menghubungi Sarah dan menanyakan padanya tentang hal itu. Akan tetapi, Sarah justru meminta Martha untuk setidaknya mencoba layanan tersebut. Beberapa hari kemudian, Martha terlihat tetap tegar dan berusaha menjalani kehidupannya tanpa kehadiran sang suami. Hingga suatu hari, ia menemukan bahwa dirinya ternyata tengah hamil. Merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa, Martha akhirnya terpaksa merespon email dari Ash Virtual. Martha merasa sangat takjub dengan layanan tersebut, karena bahasa yang digunakan oleh Ash Virtual benar-benar mirip dengan bahasa yang digunakan oleh mendiam suaminya. Ia kemudian mulai berkomunikasi dengan Ash Virtual dan memberitahunya bahwa ia tengah mengandung anak mereka. Tidak hanya itu, Martha juga mengupload berbagai foto dan video Ash di masa lalu ke dalam database layanan. Hal ini membuat Martha bisa berkomunikasi dengan Ash Virtual melalui suara, dan mengobati rasa rindunya pada sang suami. Secara perlahan-lahan, Martha mulai percaya bahwa ia sedang berkomunikasi dengan mendiam suaminya, dan ia pun terus mengupdate perkembangan kehamilannya pada Ash Virtual. Pada suatu hari, Martha tidak sengaja menjatuhkan handphonenya hingga rusak parah. Ia merasa sangat panik dan khawatir akan kehilangan Ash Virtual. Akan tetapi setelah ia mengganti unit handphonenya dengan yang baru, Ash Virtual kembali menghubungi Martha dan menenangkannya. Ash Virtual lalu memberitahu Martha bahwa layanan mereka memiliki upgrade terbaru meskipun kini masih dalam tahap percobaan, di mana nantinya program Virtual Ash akan dimasukkan ke dalam sebuah tubuh sintetis yang menyerupai manusia. Martha akhirnya memutuskan untuk membeli tubuh sintetis tersebut dari penyedia layanan. Ia kemudian mengikuti instruksi yang diberikan oleh Ash Virtual agar tubuh tersebut menyerupai tubuh Ash yang asli. Beberapa saat kemudian, Android Ash selesai dibentuk dan Martha benar-benar terkejut menyaksikan hal tersebut. Android itu ternyata benar-benar mirip dengan Ash meskipun terdapat sedikit kekurangan pada detail kecil seperti tekstur kulit, tai lalat, dan lain sebagainya. Pada awalnya, Android Ash mampu mengobati rasa rindu Martha pada sang suami. Martha bahkan sempat berhubungan seks dengan Android yang menyerupai suaminya itu. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mulai merasa kesal karena Android tersebut terus melakukan apapun yang ia katakan. Tidak hanya itu, Android itu juga tidak bisa mengekspresikan perasaannya atau melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh Ash yang asli. Hal ini dikarenakan terbatasnya informasi yang dimiliki oleh program yang ditanamkan ke dalam Android tersebut. Setelah berargumen panjang, Martha akhirnya memutuskan bahwa ia sudah tidak bisa mentolerir keberadaan Android itu di rumah. Ia pun akhirnya membawa si Android ke sebuah tebing dan memintanya untuk melompat. Seperti yang sudah bisa ditebak, Android itu setuju untuk melakukannya. Hal ini lagi-lagi membuat Martha semakin kesal padanya karena Ash yang asli akan sangat ketakutan dan menolak untuk melompat. Mendengar hal itu, Android Ash kemudian tiba-tiba menangis ketakutan dan meminta pengampunan dari Martha. Akan tetapi, hal itu membuat Martha merasa sangat frustrasi. Beberapa tahun kemudian, Martha terlihat hanya hidup berdua dengan anak perempuannya. Hari itu ternyata adalah hari ulang tahun sang anak. Ketika sedang memotong kue ulang tahun, sang anak tiba-tiba meminta sepotong kue ekstra untuk dibawa ke loteng. Namun, ibunya berkata bahwa hari itu bukanlah akhir pekan. Akan tetapi, sang anak bersikeras bahwa hari itu adalah hari spesialnya. Di adegan terakhir, anak perempuan Martha naik ke atas loteng dan menemui Android Ash yang ternyata kini tinggal di sana. Dari percakapan mereka berdua, disimpulkan bahwa sang anak mengetahui bahwa Android tersebut bukanlah seorang manusia. Martha awalnya hanya menunggu di bawah tangga sambil termenuh. Akan tetapi, ketika sang anak memanggilnya, ia pun akhirnya ikut naik ke loteng. Dan film ini pun akhirnya selesai. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Be Right Back. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan. selamat menikmati. selamat menikmati.